Kita akan simak pergerakan IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini Langsung kita bergabung bersama reporter Ardi Pramono dan jurukamera Muhammad Rinto Dari Bursa Efek Indonesia Selamat pagi Ardi, bagaimana pergerakan indeks pada pembukaan perdagangan pagi ini Dan sektor apa saja yang mempengaruhi pergerakan Ya Carlos Michael hari ini IHSG dibuka melemah di angka 6.328.646 Dan kita akan langsung melihat Carlos Michael pergerakan dari IHSG saat ini Kita lihat bahwa IHSG ini masih tertekan di zona merah dan mengalami penurunan hingga minus 0,40% Lalu kita juga melihat ini pada penutupan sebelumnya IHSG juga ditutup melemah di angka 6.337.69 Atau melemah 0,29% atau sekitar 18,21 poin Untuk sektoral sendiri kita lihat Carlos Rata-rata mengalami penurunan juga Ini finance juga menurun cukup dalam yaitu sekitar minus 0,28% Sementara itu untuk basic industry memang ada kenaikan tapi hanya 0,15% Sementara mining naik tapi juga tipis yaitu 0,06% Carlos Michael Ardi bagaimana prediksi analis terhadap pergerakan indeks hingga penutupan sore nanti? Ya Carlos kita memiliki beberapa informasi dari analis Yang pertama adalah dari William Suryawijaya dari Indosurya Sekuritas Yang mengatakan bahwa hari ini IHSG berpotensi menguat karena fundamental perekonomian masih bagus Tetapi ia melihat ada beberapa sentimen yang bisa mengaruhi pergerakan dari IHSG Terutama juga tekanan terhadap rupiah dari USD ini Dan kita lihat William Suryawijaya memperkirakan bahwa pergerakan hari ini di angka 6.171 hingga 6.389 Lalu kita juga memiliki informasi lain dari Resa Priambada dari Bina Arta Sekuritas Yang menyatakan bahwa pergerakan IHSG saat ini akan berpotensi mix begitu Dimana untuk support ada di angka 6.314 hingga 6.327 Sementara untuk resistance ada di angka 6.348 hingga 6.355 Dan disini sangat terpengaruh juga dengan adanya aksi profit taking Dan nantinya ada sentimen-sentimen negatif dari Asia Yang kemungkinan besar juga mempengaruhi pergerakan dari IHSG ini Terima kasih Ardi Pramono atas laporan Anda Pemisah reporter Ardi Pramono dan curu kamera Muhammad Terinto Langsung dari Bursa Efek Indonesia